oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di jalan-jalan jateng kita kali ini ini kayaknya lebih sering ke kuliner jateng kita bukan jalan-jalan jateng kita kita mau nyari apa ya lumpia lumpia kita mau nyari lumpia ini ya termasuk yang cukup lama dan cukup rame ini nanti ada di gang-gang sempit gitu tapi bukan lumpia gang lombok karena gak kejauhan ini yang dekat aja kita ke lumpia mbak Lin nah liat estetiknya kayak apa vibesnya kayak apa yuk coba kesana tapi ya temen ini hari minggu apakah akan rame apa enggak semoga gak terlalu rame karena masih sore yuk guys selamat menikmati selamat menikmati oke guys ini kita sudah datang semua pesenanya ini ada yang beef ini gaya western smoke beef ini yang original biasa ini original goreng ini original yang gak digoreng ini yang basah ini ada beberapa pilihan kita pakai akar ini kayaknya sambal bawang terus ini yang standarnya ini pakai gini ya saya gak terlalu begitu suka pakai itu nah ini firing yang kolaborasi yang sangat pas pakai ini kita coba langsung yang pertama yang kering dulu yang standarnya kalau temen-temen yang gak kuat rasa kalau temen-temen yang gak kuat rasa rebung mungkin ini akan tetap rasa apa namanya bau rebungnya tapi ini termasuk yang soft gak terlalu kuat bau rebungnya temen-temen yang ini bisa nyoba nah kita sekarang nyoba yang ini basah apa bedanya kalau basah ini ya emang gak digoreng aja tapi secara isian sama karena ini sama ini sama ini sama sama originalnya nah kita coba yang smoke beef ini coba kita polas aja ini membedakan rasa dari yang goreng sama ini tuh kalau ini tuh rasa rebungnya itu kuat karena kalau digoreng kayaknya lebih keluar ya sama ada gak gurih dari minyaknya kalau ini cendung lebih soft tapi teksturnya lebih enak yang ini karena lembut dalamnya kerenis kerenis kalau yang ini luarnya tuh crunchy dalamnya jadi kerasa lembut tapi kalau ini luarnya udah lembut dalamnya yang kayak crunchy perpaduannya enak banget kalau misalnya kalian suka gorengan-gorengan nah yang ini kita nyoba ya pakai smoke beef nah ini pakai smoke beef ini apakah akan kerasa kita coba ya ini di pinggir-pinggirnya itu kelihatan sih ada smoke beefnya kita coba aja langsung rasanya kayak gimana sebelahnya pokoknya hmm kalau menurut saya rasa beefnya itu ya terasa cuma tipis banget gak kayak mendominasi tapi tetap terasa bahwa ini ada smoke beefnya cuma kalau misalnya daripada rasanya tipis kayak gini mending nyoba yang lain ini cuma untuk temen-temen yang pengen sensasi baru ini bener-bener terasa smoky-smoky dari smoke beefnya gitu beda gak bisa langsung disamain gitu gak tipis tetap tapi terasa kalau ini beda gitu enak waduh bukas enak ini adalah salah satu jajanan yang lumayan apa ya fancy di di Semarang karena Columbia semua orang udah tahu siapapun bisa datang disini ini salah satu ee store yang lumayan lama ya lumayan tua karena udah kalau gak salah jualannya udah dari 130an jadi sebenernya bergerak gitu ini mungkin sudah keturunan kesekian tapi ya rasanya masih enak dan kalau mau jadiin oleh-oleh buat menghadirai saudara atau temen-temen yang di luar Semarang ini oke banget itu mungkin kita langsung selesaikan aja karena ya kalau jajanan sih ya gitu-gitu aja ya tidak makan sampai habis selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke ini saya tadi di kasih tau ini 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 katanya rasanya unik saya belum pernah nyoba sih tadi juga lupa gak nyoba yang ini kurang ini yang belum coba kita coba rasanya kayak gimana kamu bedah dikit ya Bilek eh gak siap ya coba rasanya kayak gimana pakai sambal eh bukan pakai yang bumbu bawang ini bawang putih ya Bilek iya bener bener rasanya kayak makan sambal bawang kan bawangnya yang banyak kan kayaknya ini bawang putih kok kan terasa banget ini ya inget ya ditumbuk pakai bawang yang lain aja di mulutnya apa ya rasanya ya nyengat ya kayak ya bener sih kayak wasabi nya Indonesia agak nyengat bawangnya kan rasa banget untuk yang suka bawang putih sih recommended lihat enggak sewasabi itu enggak sewasabi itu yang rasanya sakit sampai hidung-hidung tapi nih di lidah itu keras banget bawangnya ya apa ya bawang mentah sih mungkin ya enggak tahu nih ini bawang mentah apa enggak tahu nih enggak hilang-hilang di lidah hah oke itu aja mungkin jalan-jalan kita kali ini makan-makan kita di Lumbia Mbak Lin ini oke recommended lah temen-temen yang mau kesini silahkan mampir enak satu ini tadi yang original itu harganya Rp19.500 enggak tahu nanti mengenakan PPN apa enggak yang smoked beef itu sekitar Rp20.000an Rp25.000an Rp25.000an jadi bisa lihat sendiri lah ada harganya gitu mungkin nanti ketemu lagi di jalan-jalan channel kita jangan lupa like, comment, subscribe terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih